You are listening to Joby Podcast Selamat datang di Joby Podcast, tempatnya kelompok 7 bertukar cerita dan pendapat Kenalin, nama ku Atifah dengan NIMJ3P219076 dan rekan saya Adelia Tosama Dewi dengan NIMJ3P219068 Yang akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan Kali ini, kami akan berbicara mengenai tantangan dunia kerja paramedic veteriner di era pandemi COVID-19 Nah, kalau boleh tahu nih, Der, kenapa sih isu ini penting buat kita bahas? Nah, jadi saat-saat pandemi seperti ini itu kan tentu saja berdampak ke berbagai sektor kehidupan kita dong Nah, salah satunya dalam dunia kerja seorang paramedic veteriner, Ripe Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas topik ini, Der, dengan narasumber yang keren banget Mereka adalah nansiswa paramedic veteriner yang sudah memiliki banyak pengalaman di dunia kerja Nah, kita nanti akan sharing-sharing nih tentang tantangan mereka di dunia kerja di era pandemi COVID-19 ini Nah, sebelumnya, seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal kata sayang, jadi kita kenalan dulu yuk Mungkin mulai dari Ilyas ya, sebutin nama lengkap dan posisinya lagi di mana nih, nanti disambung sama Ivan Oke, terima kasih deh ya Sempurasun, sedayana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ilyas Darmawan dengan NIMJ 3P 11.90.37 Panggilan saya di Angkatan Limanem biasanya Ilyas Atau biasanya anak Limanem sering panggil saya Mamang Sekarang saya posisi di Bogor deh, sekarang lagi di rumah aja, soalnya libur Nah, kalau Ivan nih mah Beneran kan, saya Ivan Pernama Putra Saya berjalan juga di NIMJ 3P 11.90 Saya sekarang berada di Tampai Bumbu, di Sumpah Barat Saya sekarang di rumah aja Karena libur ya, tapi Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat aja ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ada yang sehat Gimana kabar kalian berdua? Udah lama nih kita gak ketemu Alhamdulillah Udah setahun lebih ya Iya, udah setahun lebih ya Oh, dua tahun ya Dua tahun kita gak ketemu Iya, padahal ketemu ya Alhamdulillah ya, Adil Teman-teman kita semua sekarang lagi sehat-sehat Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya teman-teman Oh ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita Aku pengen tahu, apa sih para medik veteriner itu? Jadi, Atifah dan teman-teman sekalian, para medik veteriner itu merupakan salah satu program studi di sekolah vokasi Dan merupakan tenaga ahli media di bidang kesehatan yang mampu berperan sebagai asisten dokter hewan, laboran, dan lain-lain Kalau menurut Ilyas dan Ivan nih, apa aja sih peran-peran medik veteriner itu? Mungkin menurut Ilyas dan Ivan dulu ya Oh, oke, emang Saya ya, per medik veteriner ini yang sudah diatur, kita kan diatur undang-undangnya Nah, per medik veteriner ini tugasnya yang pertama itu sebagai pengamatan kesehatan sakwa Yang kedua, sebagai pembantu dokter hewan dalam pengamatan dan pengamatan hewan yang sakit maupun cernak Nah, tiga proses, proses perbedaan dan beda rangkai atau nekrupsi pada hewan yang harus diterima Ya, ditambahkan ya, di klinik sendiri peran-peran medik itu sama membantu dokter hewan Lalu ada pengamatan dan pengobatan juga Terus ada membuat laporan pengobatan dan pengamatan hewan sakit Pengadaan penyediaan persiapan stok obat dan alat Lalu menjaga kebersihan ruangan Seperti ruangan operasi, ruangan periksa, dan ruangan obat Peran kami juga banyak kok deh di dunia kerja Seperti di karantina, di ternak seperti Ivan Lalu di kedinasan, di polisi, dan militer juga ada peran kami disitu banyak Sangat luas ya peran-peran medik veteriner ini ya Nah, mau nanya nih ke teman-teman Ke Ilyas sama Ivan Gimana sih keadaan COVID-19 di daerah kalian? Sedang meningkat kah? Atau mungkin sudah turun? Untuk di Bogor sendiri Bogor sempat menjadi satu-satunya kota zona merah paling tinggi di Jawa Barat Dan sempat juga ada PPKM Sampai sekarang PPKM masih dapat tiga di Bogor Lalu ada ganjel-genap Untuk mengurangi juga aktivitas masyarakat Masalahnya masyarakatnya masih noyot deh Masih bisa diatur Bantul ya, anak Kalau itu payah kumbu gimana? Ya, yang ditanya tadi ya Yang di payah kumbu mungkin seperti di Bogor ya Jadi kalau di Pekumbu Kita kumbu sendiri Kita agak mendingan gitu Kemarin udah masuk Tapi kita tetap Prokes gitu Kan kayak di Bogor PPKM ya? Kemarin PPKM Tiga, Van Nah, mau nanya dong Dengan kondisi yang seperti ini Gimana dengan pekerjaan kalian? Apakah ada hambatan atau mungkin tantangan-tantangan sendiri yang diakibatkan oleh pandemi ini? Boleh dari Ivan atau Lilias dulu? Mungkin dari Ivan dulu ya, Van Tantangan Kita sebagai permedik di zona pandemi ya Ya kalau tantangannya sih Kalau disini ya Yang saya rasa Yang gurunya Kita Bilang-bilang Kita Pemataan sekedar besar Atau di Pekan Nah, itu berkat Apa Ya harus kita lakukan gitu Yang misalnya Kita penyeluan kepada Pertanyaan Kelapangan Yang misalnya Kita lakukan Pertanyaan Minggu Ya sekarang Mungkin satu hari sebelum Gak ada Ya Kita akan berkenaan Ya Dalam alasan COVID Kita takutnya Ya udah tahu Mungkin Kita Nah, kalau Misalnya Kalau masalah Tentang itu Misalnya Kita Misalnya Kalau ada orang Telefon Ya Kisah Yang Bidang Pemisi Ya Bersama Membagi sapi Terus IB Dan Dibagi bungkas Vaksinasi Misalnya Kita dikontak Pak Ada sakit Ya Nanti Kita musikin Obat Kita index Yang misalnya Satu Kuluhkan Kita tidak Tidak Mematalkan Biaya Itu Seberapa Tanya Yang Tentangannya Ya Yang Berkurang Pernyapatan Kita Tentu Jelas Berkurang Tapi Kita Terdampak Covid Nah Kan Kalau Ivan Ini Tantangannya Tari Segi Mungkin Prokes Ya Kalau dulu Kan Kita Gak Pakai Masker Kemana Mana Gak Ada Hambatan Terus Ekonomi Juga Ya Di Ekonomi Yang Bagi Berapa Nah Kalau Ilyas Di klinik Itu Hambatannya Apa Mungkin Sama ya Maksudnya Di klinik Juga Sama Kayak Ivan Apalagi Saya Harus Balik-balik Klinik Dan Tantangannya Itu Saya Harus Saya Harus Melewati Beberapa Zona 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 Dulu Baru Saya Sampai Klinik Karena Cukup Lumayan Jauh Jaraknya Mungkin Tantangan Di kliniknya Itu Kita Berhadapan Pasien Dan Aunar Yang Dimana Kemarin Berita Bahwa Hewan Bisa Menengahkan COVID-19 Jadi Tantangannya Itu Ada Dua Jadi Kita Harus Menjaga Jarak Juga Kepada Owner Dan Juga Memperhatikan Apakah Si Hewan Itu Benar-benar COVID-19 Tidak Dan Untuk Masalah Tantangan Yang Lain Itu Tadi Kata Ivan Berdampak Pada Ekonomi Jadi Orang Jarang Jadinya Ke Klinik Karena Takut COVID-19 Misalnya Hewannya Sakit Tapi Mau ke Klinik Takut Takut Kena COVID-19 Mungkin Itu Juga Tantangannya Dengan Tantangan Tantangan Seperti Yang Disebutkan Tadi Saya Mau Nanya Lagi Menurut Kalian Apa Solusi Yang Bisa Dilakukan Jadi Meskipun Sedang Pandemi Ini Mahasiswa Ataupun Lurusan Para Medi Veteriner Masih Bisa Dapat Bekerja Seperti Biasanya Boleh Dari Ilyas Untuk Solusi Dari Saya Sendiri Karena Ini Pengalaman Dan Beberapa Hari Kemarin Saya Hampir Terkena Karena Badan Sudah Tidak Enak Mungkin Ini Pengalaman Saya Jadi Solusinya Menjaga Kesehatan Yang pertama Menjaga Imun Tubuh Banyak Makanan Yang Bernutrisi Banyak Banyak Juga Olahraga Yang penting Itu Olahraga Karena Itu Masuk Naimun Juga Lalu Ikutil Protokol Kesehatan Yang Disaranku Pemerintah Lalu Pake Masker Jaga Jarak Tidak Tidak Cisi tangan Jaga Kebersihan Lalu Juga Jangan Lupa Vaksin Nah Itu Penting Banget Vaksin Vaksin Jangan Lupa Untuk Menekan Juga Angka COVID Ini Biar Gak Naik Lagi Biar Gak Melonjak Lagi Kalau Dari Ivan Mungkin Solusinya Gimana Tetap Selalu Sehati Tetap Selalu Jaga Ketan Imun Tubuh Dan Yang Teratur Vaksin Itu Mungkin Harus Diterapkan Mumpung Sekarang Ada Vaksin Sebelum Bayar Tapi Walaupun Tidak Bayar Kita Tetap Harus Vaksin Tapi Orang Tidak Mau Vaksin Yang Katanya Masuk Virus Ya Memang Gitu Kan Ya Menembahkan Bener Tadi Solusinya Satu Lagi Isolasi Mandiri Karena Kebanyakan Masyarakat Dari Kita Atau Atau Kita Sebagai Para medis Juga Atau Orang yang Bekerja Dunia medis Itu Juga Kurang Maksudnya Kurang Bahwa Kalau Kita Kena 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 Gejala Gak enak Atau Apa Itu Jarang-jarang Isolasi Malah Keluar Malah Main Kemana Iya Harus Sadar Diri Juga Kalau Misalnya Sudah Mulai Menunjukkan Gejala Isolasi Iya Itu Profesi Sangat Dibucukkan Dari Masyarakat Iya Betul Betul Sekali Yang Namanya Ada Sakit Bentar Bisa Diburin Dokter Dokter Nusia Berbicara Tentang Nusia Kita Juga Bisa Berbicara Tentang Tentang Nama Kita Juga Berbicara Tentang Nama Iya Kalau Bisa Kaya Hidupan Selamatkan Prioritaskan Nah Gimana Nih Atifah Mungkin Mau Menambahkan Pertanyaan Atau Gimana Ada Nih Dan Mungkin Pertanyaan Terakhir Ya Buat Iva Ilyas Apa Yang Ingin Kalian Sampaikan Buat Mahasiswa Para Medik Veteriner Lainnya Yang Sedang Mendengarkan Podcast Mungkin Ivan Dulu Boleh Ivan Dulu Masih Ini Masih Ada Lagi Mungkin Ada Tapi Gak Banyak Yang Terutama Buat Teman-teman Satu Angkatan Yang Dalam Kondisi Kita Seperti Ini Pernih Dalam Pernih Kita Kuliah Juga Ya Jelas Tentu Tidak Seperti Yang Dapatkan Tidak Seperti Yang Kita Dapatkan Para Afleng Tidak Nah Kita Juga Buat Adik-adik Juga Yang Adik-adik Pemad Pemad Bapak Kan Bermaksud Ada Ke kampus Yang Belum Tahu GG CC Gitu Kita Kan Sudah Satu Tahun Dua Semester Di Kampus Iya Benar Buat Adik-adik Tentu Bapak Kita Bisa Buat Menjalani Kuliah Seperti Kertual Dari Yang Menjadikan Alasan Ini Sebagai Ketemahan Kita Buat Kita Kuliah Sedikit Banyaknya Madari Madari Yang Disampaikan Oleh Bapak Bersendita Kita Bisa Kalau Masalah Praktikum Yang Biasanya Kita Praktikum Disuguhin Video Bagi Teman Teman Atau Adik-adik Yang Ada Bertugas Seperti Saya Yang Di Bagian Indonesia Dan Tenggas Di Kampung Yang Bisa Kita Ikuti Buat Pendukung Pengalaman Kita Di Kesehatan Hewan Gitu Si Kalau Yuyas Ada Yang Mau Disampaikan Enggak Untuk Pertama Untuk Adik-adik Masih Belajar Terus Semangat Belajar Giat Dan Tekun Ulet Juga Jangan Sampai Nyerah Di Para Medik Veteriner Ya Boleh Dapat Baik Gede Boleh Tapi Harus Cari Pengalaman Juga Di Luar Karena Kita Orang Lapangan Dan Juga Kita Harus Harus Apa Praktikum Ya Silahnya Harus Megang Gitu Dan Juga Kalau Kalau Misalnya Kalau Misalnya Ada Kesulitan Gitu Atau Memahami Pelajaran Tanyakan Pada Dosen Jangan Malu-malu Gitu Kan Ya Boleh Dapat Nilai Bagus Boleh Tapi Harus Dapat Pengalaman Juga Karena Nilai Itu Gak 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 Untuk Bekerja Kedepannya Juga Kan Dan Nilai Juga Maksudnya Membantu Tapi Cuman Beberapa Ya Kalau Misalnya Ada Dosen Yang Minta Magang Atau Ada Magang Di Karantina Magang Dimana Itu Gak Pengalamannya Banyak Mungkin Harus Balance Antara Sama Teori Meskipun Sekarang Masih Masa pandemi Ya Tetaplah Menjadi Menolong Masyarakat Menjadi Pengayau Masyarakat Menjadi Membantu Masyarakat Dan Juga Menjadi Superhero Masyarakat Gitu Si Mantap Jadi Teman-teman Dengarin Ini ya Pesan-pesan Dari Ilyas Meskipun Online Gini Kita harus Tersemangat Sampai Online Membuat Semangat Kita Terasa Kita Sudah Berbicara Bercerita Banyak Hal Bersama Nelus Kita Terima Kasih Banyak Pada Ilyas Atas Kesempatannya Terima Sama-sama Sama-sama Terima kasih Juga Buat Anda Terima 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 Buat Teman-teman Pendengar Semua Nantikan Juga Bahasan Menarik Dari Kita Kami Segenap Tim Joy Podcast Undur Diri Jangan Lupa Untuk Selalu Protokol Kesehatan Ingat Selalu 5M Dan Jaga Kesehatan Selalu Ya Teman-teman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan Kesehatan Kesehatan